lagi sebenarnya perihal sertifikat atau enggak nah ini dong yang klarifikasi Oke ya Nah jadi kali ini kita bakal nge-reaction teman-teman itu nge-reaction dimana ada sosok cowok itu gagal pernikahan ya ya pasti kalian tahu dong ini beritanya sudah dimana-mana BTW kali ini gua bakal mengklarifikasi tentang si ceweknya karena si cowoknya kayaknya udah viral banget Mari kita ke ceweknya klarifikasi dari sosok ceweknya nih pendapat dari ceweknya apa buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan klik subscribe guys subscribe tuh gratis dan disini BTW gua pengen ngebahas tentang tentang hal-hal yang lagi viral terus gua upload setiap hari kalau gua emang sehat ya doain aja saya lihat saya terus ya guys Oke langsung aja yang belum klik tombol subscribe saya akan di subscribe nah kabarnya sih ada sesuatu pernikahan yang gua cerita nawal tadi nah tiba-tiba si cewek ini minta surat tanah intinya seperti itu ya logis ya cowok mana gitu ya udah lah ya daripada gue ngejelasin lebih baik kita ke klarifikasi dari si cowoknya Oke langsung mulai videonya let's go ya temen-temen nah ini dia dari beritanya dari tribun news official dia disini bilang pengakuan pria yang kesal disebut batalkan nikahnya beberkan fakta soal sertifikat rumahnya nah disini si cowok buat video mau nikah aja kali ini ribet kali ya bah udah mau nikah padahal bro ya selama pacaran kali ini gimana enak medan boleh kesal disebut batalkan nikah ya pria ini sebutkan fakta beberkan isinya minta sertifikat rumah guys langsung kita dengerin pendapat dari klarifikasi ini jadi kesimpulannya yang membatalkan nikah itu bukan pihak dari laki-laki ya dan membatalkan itu pihak dari perempuan ya kan bilangnya kayak gitu eh bilangnya kalau gak mau kalau mau nikah sama aku harus ada sertifikat rumah anjay itu kita rumah kita lebih baik batal nikah tuh tengah viral jalan pengantin kini bertengkar bak musuh setelah batal nikah pembatalan nikah tersebut terjadi saat H3 acara ternyata pernikahan padahal semua undangan sudah disebar H3 min3 udah direncanakan begitu sudah mepet ya sudah mepet dia langsung bilang sertifikat bos dia pikir nanti cowoknya nggak mungkin dia bakal batalin bakal malu dia dekorasi pelaminan juga sudah ditata dengan indah namun ternyata pernikahan tersebut harus batal dan kini membuat kedua calon mempelai saling perang di sosial media pertengkaran calon pengantin ini awalnya viral setelah diunggah oleh akun tiktok at kayais garis bawah nah kita bakal ngareng sel tutak sini nih temen-temen let's go perempuan tersebut mengaku bernama yesi yesi dan calon suaminya sudah fitting baju pernikahan hingga menyebar seragam beridesmaik kayaknya diricarakan bahwa ya bahkan yesi mengatakan empat belas hari sebelum resepsi pernikahan itu ia mengunjungi makan orang tua untuk meminta restu bahkan ia mengelar birdal shower bersama teman-temannya yesi mengatakan ia dan calon suami sudah mencetak dan menyebar undangan pernikahan oke terus namun H3 pernikahan itu digelar calon suami yesi ternyata menikah dengan perempuan lain dalam calon suami yesi ah gimana keterangan video yesi berusaha tegar dan menerima kenyataan video tersebut sudah ditonton sebanyak 9,2 juta kali lantas video tiktok itu viral dan mendapat tanggapan dari akun adhokcai22 yang merupakan calon suami yesi akun adhokcai22 itu mengatakan bahwa pembatalan nikah tersebut lantaran adanya permintaan mahar berupa sertifikat rumah kan mau nikah aja maharnya besar banget ya kayak ada sesuatu kalau wah kalau selingkut gimana tuh dah untung sejauhnya pintar loh batal ya pria berkemeja hitam itu mengatakan bahwa H3 pernikahan pihak perempuan menunjukkan syarat mahar berupa sertifikat rumah ini udah gila sih udah gila sih jelas sih jelas sih ini kalau nikah ya H3 baru bilang kayak gitu gila sih itu udah kayak ada sesuatu hal yang ganjal sih ganjal lagi janggal ya lo pengen nikah kan pengen bahagia bareng tapi anda siapa gitu itu orang baru masuk tiba-tiba bentar sertifikat rumah kayak ngerampok ke dalam jalur hal pernikahan ya nanti gila ceweknya kayak di Indosiar nih gila ceweknya istrinya selingkuh yang disir suaminya sertifikat atau nasma nama siapa wah 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 udah kayak Indosiar nih kalau terjadi ya tentunya nggak terjadi sih tanya kalau mau nikah sama aku harus ada sertifikat rumah kalau enggak ada sertifikat rumah kita lebih baik batal nikah ujar mending batal aja sih sang pria mengatakan lebih memilih orang tuanya iyalah oke ceweknya emang agak cantik enggak juga karena ada yang lebih cantik dari dia gitu iya good aja lah good looking aja lah enak diliat ya wah enak diliat ternyata kayak begini ya temen-temen harus hati-hati udah mending orang tuanya tak membatin nantinya menurutnya ada banyak saksi pembatalan pernikahan itu diantaranya ibu lurah, ibu dewan, dan lain-lain kemudian dia yang diduga calon pengantin itu memperlihatkan suasana depan rumahnya yang sudah terpasang tenda dan dekorasi mewah bahkan segala perintilan hingga hiburan musik sudah siap ia pun meminta netizen jangan salah paham jadi si ceweknya ini kayak buat akun tiktok dia buat viralin dia kayak viralin si pihak cowok ini kalau cowok ini yang salah bla 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 kayak ngebatalin nikah ini ini udah hamil tiga ternyata keungkap kebongkar untung si cowoknya kayak cerita kalau cowoknya nggak cerita udah nama dia yang jelek waduh cewek jam masih sekarang ya temen-temen begini bos jadi kayak buat video tiktoknya kayak memviralkan nanti kita lihat ya videonya bersyukur buat emasnya jerondo mahar nikah meminta sertifikat rumah besok-besok kalau udah nikah minta sertifikat tanah belian mobil dan lain-lain hmm bener-bener bener-bener jadi orang yang Indonesia seperti ini nih realitis ini namanya bukan jodoh yang terbaik dari Allah masalah sertifikat rumah hanya lantaran saja ya mungkin iya sama Allah pasti diganti dengan yang lebih baik lagi ah buset buset dapet berapa like 195 like ya menurut gua kayaknya ya kalau minta hamil empat biar nggak bisa nolak terus nah sama nih pemikirannya sama kayak gua sama nih kita sama bro menurut gua kayaknya kalau minta hamil empat biar nggak bisa nolak terus tar kalau semisalnya pisah dia punya hak untuk rumah itu jadi nggak rugi atau ya emang ada rencana cerai cerai kita sama bro bro ternyata kita ada yang sama ya pendapat kita guys kalau ada yang sama komen di bawah gua gua pemikirannya sama kayak dia tadi kan yang gua bilang ini ada sesuatu hal yang gajil sih karena baru hamil tiga undangan ada dibuat tenda udah dibuat siap si cowok bakal malu ya kalau nggak dilaksanain tapi untungnya si cowoknya nih nggak mikirin gengsi nggak mikirin cinta buta nggak terlalu bucin gua suka nih cowok-cowok kayak gini nggak kayak gua dulu gua dulu terlalu bucin tapi gua sekarang udah udah lah lupakan masalah wucin ya ini dia tiktok ya temen-temen kalau kalian pengen hujat dan hujat gua kita damai hujat lah si ini atau hujat si cowok ya gua nggak tau siapa yang salah jadi ya gua yang-gua yang reaction ya berdasarkan video ini dan gua belum nonton sama sekali guys oke kita tonton ya video yang ini ya 16 juta nih oke sebenernya ini FIP udah lama tapi gua kira video ini kagak penting gitu kayak nikah aja lu harus buat story bikin gua iri jadi gua skip videonya dan nggak gua reaction karena pas waktu itu videonya kayak anjay karena di tiktok gua sering banget tuh kayak orang pacar-pacaran kayak orang nikah dibuat FT kan kayak bikin iri jadi gua skip ternyata ini viral nggak di ngetek gua sih kalian wah let's go kita dengerin ya foto buku nikah oke terus dia buat kemisen apa nih berbahagia lah oke agar hancurkut asia-sia aduh ini dia rasa tersakit ya terima kasih November 2021 yang membawa bahagia oke 2021 membawa bahagia 2023 2023 pergi membekaskan luka oke gua penasaran sih sama ceweknya sebenernya sebelumnya aduh oke sih ya emang agak good looking sih enak dilihat ya nggak gua bilang cantik ya tapi gua paling kesel nih sama cewek-cewek yang anda tuh berjirbat gitu kenapa harus bervideo tanpa jirbat aduh udahlah next gue punya cewek kayak gini agak ill-feel sih ill-feel ya oke kita dengerin ya trading oke belanja buat hari ha oke siapin seragam bridesma oke persiapan undangan teman-teman deket orang-orang kantor aku dan teman-teman kantor ortu oke dia udah buat undangan dia gak capek gitu buat undangan terus minta sertifikat persiapan undangan teman-teman deket dia gak malu gitu orang-orang kantor aku dan teman-teman kantor aku oke 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 14 hari sebelum menikah kemakam kakek berdua pamit dan izin nah gue suka nih oke 14 hari kemudian menikah ke kemakam kakek berdua pamit dan izin oke oke dari video-video ini masih baik-baik aja ya semoga sebelum pernikahan teman-teman bikin berdelso berdel 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 itu apa bergedel berdel ya hari berdel itu apa sih 13 eh 3 hari sebelum pernikahan dapet kabar kalo dia nikah sama perempuan lain yang udah disiapin orang tuanya langsung urus berkas pembatalan pernikahan gila sih cewek ini emang menyeramkan ya jih lapas kalo gue bingung nih siapa yang bener tapi kalo yang bener satu cc satu sisi cewek gue yang salah dong gue salah mau hujan kalo yang bener cewek ya cewek ini yang salah oke undangan yang disebar nama aku undangan disebar foto aku tapi begitu hari A pengantinnya bukan aku sebaik-baiknya rencana manusia Allah punya kendaknya oke jahat jahat banget sih kalo emang kejadian kayak gini ya wah oke kalo gue gue sekarang berada di posisi cewek ini kalo jadi posisi cewek ini ya gue bakal berpikir ya setelah dia upload video ini total 16 juta tentu saja gue bakal gila jahat banget nih cowok undangan dipersiapin nikah udah foto prewek undangan tapi kalo dipikir-pikir gak logis sih cowok mana yang mau kayak gitu undangan kemana lemparan kemana nikahnya sama siapa kayaknya gak logis sih gak logis sih oke pembelaan dia ini kayaknya gak logis oke gue dukung sih cowok ya tapi kalo buat orang yang gak tau pasti bakal percaya sih tau gak kalo orang pikir-pikir lagi gak logis dong masa sih cowok kemana-mana udah pacar sama dia setahun bla 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 terus nikah terus udah nyiapin undangan terus udah foto udah nyiapin baju segala macem terus nikahnya sama orang lain kan kayak gak gak masuk akal ternyata dia play victim ya kenapa banyak sekali orang yang play victim dibakarin boy anda minta sertifikat tanah coba gak minta gak kayak gini kejadian terus buat video palsu lagi oh ini sepertinya sudah direncanakan ya temen-temen sudah direncanakan kalo dia bakal buat FT ini ketika dia ditolak ternyata cowoknya pinter mengklarifikasi gue suka nih kan ada ya cowok tipe kalian diem-diem-diem eh oke kita coba pendapat dari kalian ya ada yang sama gak ini sama gue Ray don't know terselamatkan ya ini cewek play victim banget ini play victim kalo dipikir-pikir gak logis dengan apa yang dia bilang ya gak jadi ikut sedih tapi malah ngakak kocak banget gak emaknya sekalian aja mbak minta sertifikat gedung assalamualaikum ini Rizky Dinar kenapa assalamualaikum sih ya apa gue jawab lah waalaikumsalam so kita nonton video bareng-bareng ya oke disini dia buat video dengan foto dengan lagu yang sedih lagu yang sedih kita berhak bahagia ya kayak gimana anda pengen bahagia anda aja pengen play victim anda minta sertifikat rumah boy boy mahar itu logis lah masih gak apa-apa gitu ah anda sertifikat rumah kayak ada sesuatu hal yang pengen direcanakan ya kita bakal lihat pendapatnya nih ya paling proper semua undangan dan lain-lain juga yang biayain yang cowok gak rugi oke oke disini dia mengklarifikasi nih guys kita dengerin ya ini ya teman-teman jadi kan banyak banget yang katanya bilang ya iyalah ceweknya gak rugi sama sekali karena persiapannya dari cowok semua untuk WO untuk dekor untuk apa kemarin prewed terus untuk undangan undangan yang biasa itu ya yang tipis itu masak pokoknya itu-itu lah ya itu emang pihak cowok yang mau nge-handle karena emang pihak cowok juga gak sama sekali nanya ke orang tua aku lah intinya soal itu jadi emang di-handle sama mereka oke oke apa nih ini ini oke dia disini aku gak nge-les gue suka nih gak nge-les biasanya sih ujung-ujungnya apa nih nge-les nah itu bales kok tapi karena ini untuk persiapan menikah aku juga tadinya tapi aku sama orang tua aku juga punya inisiatif sendiri buat memantai sendiri pas di acara hari H oke yang artinya ada kan kakak-kakak yang komen itu undangannya padahal mahal loh yang mahal ya itu undangan emang satunya itu harganya lumayan yang tebal itu ya yang warna hijau itu itu murni aku pake uang aku sendiri karena apa karena ya memantes aja buat orang tua aku buat orang tua dia dan buat pernikahan aku sama dia gitu jadi emang undangan itu aku murni bikin sendiri pake uang sendiri itu tujuannya untuk mengundang orang-orang dan tamu-tamu yang ada jabatan penting supaya oh jadi begitu dia pengen undangan yang lebih mahal lagi agar wah gitu dimana orang oke sebenarnya yaudahlah ya lanjut lebih sopan terus untuk cetak foto itu sampai banyak yang foto prewet ya itu kan dicetak banyak itu karena aku sendiri yang ngehandle ke fotografer buat nyetak itu lumayan banyak karena tadinya mantan calon ibu mertua aku mama mertua aku itu bilang intinya pengen fotonya itu dibonusin lah ya akhirnya aku emang ngehandle ke tim fotografernya buat oke foto cetak sampai waktu itu tuh ada tujuh apa berapa berapa foto gitu ya dan aku bilang jangan bilang mama mertua nanti yesi yang ngehandle yesi yang bayar biayanya karena apa karena aku juga memantes dan gak mau mama mertua aku nantinya bilang ini itu ke fotografer untuk persiapan beridesmaid dan sepatu yang dibeliin buat orang tua aku itu pun uang aku sampai make up buat semua beridesmaid juga udah udah dibayar sama aku ke pihak make upnya gitu eh oke gue gak terlalu banyak komen sih tentang video ini tapi ada satu hal yang agak aneh di mata dia seperti dia tuh kayak baca sesuatu sih entah perasaan gue atau emang kayak gimana kayak dia cerita ini kayak ada sesuatu teks yang dia baca agar dia gak sampai salah ngomong menarik menarik wow inilah pembelaan dia ya ya cuma anda sertifikat anda minta duit yang anda keluarkan minta maharnya terlalu besar dan itu parah banget hamil berapa tadi hamil empat terus apa hamil tiga gue gak tau pokoknya deket-deket itu kalau lo emang kayak gitu sebenarnya lo baik cuma gak baiknya lo minta maharnya gitu minta bales budinya gitu ya nah temen-temen setelah itu dia nulis caption ya banyak banget disini nih caption kalian bisa baca aja ya guys ini banyak banget wuuu wuuu banyak banget ya captionnya nah ini kalau mau baca kalian pause aja video gue kalian baca cuma gue agak males bacanya karena ini bentuk video bos bukan ngebaca ya nah let's go video kedua 1.3 jadi intinya yang namanya nikah itu kan dua orang dua keluarga jadi segimana emang pihak laki-laki menyiapkan menghandle segala klarifikasi pake filter bos segol dong dan komennya diaktif di nonaktif ini ya oke kita dengerin lagi ya temen-temen sesuatunya tapi pihak perempuan juga pihak aku juga mempersiapkan karena gimana pun juga kan ini acara anaknya dan acara kami juga lah ya supaya seenggak akur apapun misalnya dari pihak sana dan pihak kami tapi pas hari H kita berusaha buat baik-baik aja tadinya makanya pihak aku pun pihak kami pun ya persiapkan juga gak diem aja kok tapi kan kembali lagi sebenarnya perihal sertifikat atau enggak nah ini dong yang klarifikasi oke apakah dia bakal ngeles lagi ada tapinya ya yang namanya jodoh enggak ada yang tahu perlihatan sertifikat atau enggak ya namanya jodoh enggak ada yang tahu oke enggak diklarifikasi kan oke dengerin lagi sepertinya diklarifikasi guys banyak juga yang gagal menikah karena alasan yang lain yang mungkin teman-teman juga banyak berseliburan seperti itu jadi kalau teman-teman semua pada bilang duta sertifikat karena sertifikat itu kembali ke hak kalian masing-masing wah bangke ternyata dia mengakui ini oke oke intinya kalau emang gak jodoh ya mau gimana mau perso anda salah orang bos kenapa anda tidak nyari juragan ingat ya duitnya lebih banyak ini minta sertifikat anjay dia mengakui di video ini oke dia mengakui tapi masih ada lanjutannya lagi teman-teman kita harus dengerin pendapat dia lagi sertifikat ataupun bukan atau banyak juga yang ngalamin gagal nikah seperti aku bukan karena sertifikat kan jadi pada intinya sebenarnya bukan sertifikat itu permasalahannya tapi insyaallah dia ngomong itu kayak ganda sedih-sedih anjir kayak mulus anjay gue sudah ini filter coba lo nunjukin buka asli dia makasih udah sabar sabar ini ini gak boleh pakai emosi oke sabar aku sama dia tetap bakal baik-baik aja dia juga bahagia sama pilihannya sama hidup barunya doa terbaik juga buat dia buat teman-teman semua intinya apa yang kalian lihat di sosial media mungkin bukan sebagian dari kenyataan sesungguhnya tapi yang gak apa-apa mungkin yesy dan orang tua yesy meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua dan kepada pihak laki-laki ini kayak baca teks ini tapi sampai saat ini matanya tersuju satu titik diselenggarakan oleh pihak laki-laki sudah berjalan dengan lancar intinya seburuk apapun aku dan keluarga aku tetap oke kalau diingat sama Rian sendiri itu ada sisi baiknya begitu pun Rian dan keluarga Rian segimana ada sisi buruknya kami kami tetap mengingat sisi baik kalian semua insyaallah cintai si ke Rian dan kekeluarga Rian tetap sama seperti dulu Allah tahu yang terbaik buat Rian jadi si cewek ini sebenarnya sudah mengakui ya sudah mengakui teman-teman kalau dia memang minta surah sertifikat cuma berusaha ditutup-tutupi gitu gila ini kayak pintar banget cara dia ngomong ya kalau nggak sadar mungkin sudah berpihak dia menarik dan komentar dinonaktifkan jadi gue nggak bisa denger pendapat kalian guys dia udah ngakui ya teman-teman ya guys kita ke video yang terakhir ya teman-teman nah ini video yang terakhir dia mengklarifikasi apalagi nih setelah dia mengklarifikasi bahwa dia nikahnya hancur karena ada orang ketiga yang dijadalahin emaknya kedua dia klarifikasi bahwa bahwa eh yang kedua tadi apa oh iya dia duitnya tidak pihak cowok aja yang ngeluarin duit tapi pihak cewek ya dia juga ngeluarin duit dia cuma undangan sama foto itu sudah protes bahkan cowok bos cowok yang lebih banyak ya tenda mahal bos WO mahal bos ya lebih mahal dari undangan ya dia ngerasa dia gak ngeluarin pokoknya dia ngebela terus yang ketiga kalau gak salah dia mengakui sih kalau dia minta hamin tiga sertifikat ini dia tetap membela diri tapi ada ya klarifikasi membela diri ya let's go kita denger ya dan buat teman-teman semua mungkin sebagian gak sebagian sih semuanya berbicara katanya aku matre oke dia membela diri dengan kata-kata matre ya wah cewek cewek keras senggoldos kalau aku matre mungkin selama aku ngejalin hubungan sama dia aku pasti udah minta ini dan itu intinya aku pasti minta ini itu yang berharga kalau emang aku matre tapi mungkin dari live-live nya dia juga yang sering teman-teman semua tonton dan aku pun sempat nonton dia bilang kan kalau misalnya selama pacaran pun aku gak pernah neko-neko ini namanya membersihkan nama baik ya kalau dia tidak matre ya oke dia membela diri disini bahwasannya dia tidak matre teman-teman wow 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 anda sudah bersalah tapi dia tetap berusaha membersihkan hal baik cuma suatu hal yang gak tepat sih saran gue untuk kritikan dari gue mending anteng-anteng aja karena kan kamu emang salah mending anteng aja udah nanti kalau masalahnya sudah ini hilang yaudah nanti berklarifikasi lagi sih anteng-anteng aja ini salah sih ini gak pernah minta ini dan itu jadi kalau aku matre buat apa aku hamin 3 atau hamin 4 baru minta ini itu gitu ya logis logis kalau aku matre aku udah dapat segalanya tapi emang aku sama sekali bukan yang seperti itu bukan yang seperti itu dia membela diri kan wujung-wujungnya ada kata tapi di setiap video ada kata tapi buat membela diri ya dan matre itu ada banyak hal ya mbak matre itu ada banyak hal ada yang matre deket di awal ada yang matre pas di akhir ya mbak mungkin salah satu kategori itu sih ada yang matre di tengah-tengah begitu kita sudah saling cinta tembak tembak ya enteng gue suka nih cowok yang kagak bucin gak kayak gue dulu ya bucin kali gue bah tapi kembali lagi ya ke hak teman-teman mau menilainya seperti apa intinya mungkin kalau orang-orang sekitar bisa dilihat aku matrenya dari segi apa karena aku juga gak kalau aku juga gak pernah neko-neko sama dia gak pernah yang namanya minta ini dan itu sama dia selama berjalan pun ada hubungan pun ya kita jajan-jajan biasa di pinggir jalan jadi yang disebut teman-teman matre itu seperti apa kalau emang niatnya matre gak akan dihamin 3 atau hamin 4 itu matre sih mbak kok gak gak mungkin gitu gak mungkin hamin 3 hamin 4 ya mungkin saja anda mengincar uang pas kalau dia batalin pas nih udah keluar duit banyak si cowok bakal malu udah nyebar undangan ke keluarga-keluarganya udah ke temen-temennya eh ternyata dia batalin beneran dia yang malu akhir bahkan dia sampai buat FT ya mungkin udah dari awal intinya selama aku sama dia kita susah senangnya bareng-bareng kita sehat dan sakitnya pun bareng-bareng kelas mungkin kalau aku matre aku gak akan pernah mau urus dia pas dia sakit hidih mungkin dia ingat itu semua hidih mungkin di galeri hp-nya pun masih ada video yang aku edit ketika dia sakit ajaj ketika temen-temennya pun gak ada satupun yang peduli sama dia hidih hidih cara pembelaan ini ini nih cewek bikin selalu cowok sakit hati ya diinget-ingetin tentang bawa-bawa masa lalu gitu ya gue juga dulu kayak gitu sih jujur sih gue kayak gitu ya gue mesti cipin-ciipin foto aja Rian orang baik Rian lelaki baik aku percaya setelah ini Rian dapetin perempuan yang jauh lebih baik satu tahun lebih Rian udah jagain Yelsey udah sayang ke Yelsey jangan pernah lupa kebaikan Yelsey dan orang tua Yelsey cuma karena satu kesalahan begitu pun kebaikan kesalahannya besar ya Rian dan orang tua Rian gak akan pernah kami lupain walaupun kesalahan itu pasti ada intinya jangan pernah lupain kebaikan seseorang hanya karena satu kesalahan dan buat teman-teman semua apakah masih ada cowok nanti bakal sama dia guys wah kacau sih ya mungkin mungkin bisa jadi ya kalau gue berpikir jadi sisi cewek ya ya mungkin dia takut nanti kalau cerai dia gak dapet apa-apa ya tapi ya dia mungkin sisinya kayak gitu takut jadi seligit apa kayak gitu gak logis gitu nikah pengen sertifikat bos dan ceweknya ini bahaya sih kalau nikah-nikah sama cewek kayak gini ya mencari kebenaran lihat dari video-video dia kualifikasi intinya dia gak mau salah gitu dia selalu mambillah diri oke ini pendapat gue sih gimana pendapat kalian teman-teman jadi ya pendapat gue seperti ini kalau gue emang ada sesalah kata so sorry guys karena video ini kan ya hanya sebuah jiburan gitu jadi ya ambil sisi baiknya buang susu buruknya susu gak tuh sisi sisi buruknya teman-teman seperti itu tapi ya gila sini sih cewek tebel banget mukanya videonya gak dihapus boy sampe 16 juta dia kayak fly victim gitu ya fly victim gak masuk akal ya fly victim ya tiba-tiba si cewek bakal dinikahi untung pintar ceweknya langsung punya jodoh baru ya gak tau itu bener apa gak sih guys dia nikah sama orang lain karena gue kurang nyari tau ya ya inilah video yang gue tau dari berita dan klarifikasi ceweknya ya ini menurut gue guys jadi so ya ambil baiknya tapi biasanya video gue kagak ada baiknya ya biasanya hujatan semua ambil sisi buruk ya buang aja lah video kata-kata gue yang kagak penting jadilah semua ini hiburan kalau gue ada sesalah kata ya sorry guys karena ini kritik ya kritik sama pendapat dan reaction ya sebenernya reaction itu kayak yaudah gue komen apa yang gue liat gitu gue gak kayak harus dibuat-buat tidak jadi klarifikasi dikit ya jadi ya video gue setiap gue post ya gitu intinya gue selalu apa yang gue tonton gue langsung nyampein jadi kayak gak ada textbook gitu kayak gak ada guys gue gak mau kayak video-video samping gue harus buat baik ya biar keliatan di mata figur sebaik enggak ya apa yang gue ngomongin ya inilah yang gue rasain jadi ya langsung gue sampein oke yo yang gue pengen subscribe silahkan di subscribe guys karena subscribe itu penting banget thanks buat kalian yang datang menonton video ini jangan klik like, komen, dan subscribe dan bayangin ketika kalian dapet cewek kayak gitu jangan sampe ya jangan sampe ya parah banget bos hamin 3, hamin 4 semua udah dibuat tiba-tiba batal gokil sehingga dong bos cewek klarifikasi fitter nih filter bukan fitter oke let's go guys and see you again sampai ketemu di next video berita-berita selanjutnya let's go bye-bye sub indo by broth3rmax